Intro Mengenang Ahmad Nawir, dokter perang yang jadi kapten Timnas Indonesia di Piala Dunia 1938 Ahmad Nawir, namanya akan selalu dikenang sebagai sosok dokter yang pernah mengemban jabatan kapten Timnas Indonesia di putaran Piala Dunia 1938 Secara sepak bola Indonesia memang sempat dihasilkan oleh sebuah cerita manis Tepat pada tahun 1938, Timnas Indonesia yang kala itu masih penama India Belanda berhasil meloloskan diri ke ajang Piala Dunia Timnas Indonesia berhak lolos setelah satu-satunya pasangan di kualifikasi Piala Dunia, yaitu Jepang memutuskan undur diri Jepang lebih ingin memfokuskan diri pada kegiatan angkat senjata dan berperang melawan Cina Kesempatan yang didapat lantas tak disiasiakan Timnas Indonesia Mengusung nama India Belanda, sekuat Timnas Indonesia yang diisi oleh campuran pemain asli peribumi sejumlah orang Belanda Dan beberapa nama keturunan Tionghoa berangkat menuju tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 1938, yaitu Perancis Hanya diikuti oleh 16 peserta, Timnas Indonesia dan negara-negara lainnya langsung bermain dengan menggunakan sistem gugur Laga pertama Indonesia sudah harus bertemu Humeria, negara raksasa sepak bola pada masanya 5 Juni 1938, para pemain Indonesia turun ke lapangan Stadion Volodrom Muniki Pal Reims Walau sudah mengerahkan seluruh kekuatan terbaik, Timnas Indonesia akhirnya tak berdaya dan menyerah dengan skor telak 0-6 Kalau diingat lagi, sekuat Timnas Indonesia pada laga melawan Hungaria sudah menjadi pemain yang dipercaya memegang jabatan kapten tim Tugas berat tersebut pun diberikan kepada sosok bernama Ahmad Nawir Awal karir sepak bola hingga Piala Dunia 1938 Jauh sebelum menjadi kapten Timnas Indonesia, Ahmad Nawir hanyalah mahasiswa biasa Ahmad Nawir tercatat berkuliah di Sekolah Kedokteran Netherlands Indies Artsen School atau NIAS, Surabaya sejak 1928 Semasa berkuliah, Ahmad Nawir turut aktif di kegiatan sepak bola Mulai 1931, Ahmad Nawir tercatat bermain sebagai gelendang untuk Klub Hot Brief Stand atau HPS Surabaya Berkat penampilan bersama HPS, nama Ahmad Nawir terpilih di dalam skuat India Belanda yang mengikuti ajang Philippines Football Championship 1935 Peran Ahmad Nawir di lini tengah berhasil membawa India Belanda menduduki peringkat kedua dari tujuh peserta Pas ke pertama kali masuk skuat India Belanda, Ahmad Nawir kembali sibuk membela klubnya HPS Ahmad Nawir terus setia memperkuat HPS, sehingga pada tahun 1938 dirinya dipercayakan memegang jabatan kapten tim Masih di tahun 1938, Ahmad Nawir mendapatkan berkah lainnya Nama Ahmad Nawir dinyatakan lolos dalam program seleksi skuat India Belanda untuk kajang Piala Dunia 1938 Ahmad Nawir juga diberi tugas besar dengan mengemban jabatan kapten India Belanda Sayangnya, skuat India Belanda yang dipimpin Ahmad Nawir langsung gugur akibat kalah 0-6 di babak 16 besar Piala Dunia 1938 Menjadi dokter Selepas gelaran Piala Dunia 1938, Ahmad Nawir pulang ke HPS sambil meneruskan kuliah kedokterannya Ahmad Nawir lantas menyelesaikan studinya pada 1939 sekaligus resmi menyandang gelar dokter Profesi dokter dan pemain sepak bola diketahui Ahmad Nawir secara berbarengan Sampai akhirnya Jepang datang menduduk Indonesia pada tahun 1942 Kekuasaan Jepang di tanah air membuat kompetisi sepak bola terhenti Dan Ahmad Nawir tak bisa lagi memperkuat HPS Ahmad Nawir pun kemudian terjun sebagai tim medis yang membantu mengobati para tawanan perang Jepang Ia tak pentintinya mengerakkan misi kemanusiaan dengan berkeliling membagikan obat-obatan Setahun setelah Indonesia merdeka, Ahmad Nawir kian memanfaatkan gelar dokternya Ia membuka klinik rawat, jalan, dan inap di sekitar Jalan Darmo, Surabaya Nah begitulah kurang lebih rangkuman kisah Ahmad Nawir Dokter yang membantu korban perang kepedudukan Jepang dahulu juga pernah berjibaku sebagai timnas sepak bola Dan bahkan memegang jabatan kapten timnas Indonesia di Piala Dunia 1938 Untuk update video selanjutnya jangan lupa subscribe Bunyikan lonceng notifikasi Like, Comment, dan Share 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 Like, Comment, Share